Intro Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeling Unity Channel Akhirnya, Parti Perikatan Nasional Takyudin menyerah kalah kepada Anwar Ibrahim Ini keputusan yang paling mengemparkan seluruh Malaysia Sudah menggugurkan enam ahli parlimen Yang menurut enam ahli parlimen itu, mereka menyokong Anwar Ibrahim supaya dapat peruntukan Tapi, selepas sudah dipecat, barulah Takyudin tiba-tiba pula Umum keputusan ini dan lakukan keputusan ini Takyudin akhirnya jumpa fadilah timbalan Perdana Menteri Malaysia Untuk membincangkan peruntukan ahli parlimen pembangkang Boleh kata, kata netizen, para penganalisis politik bebas Para pengikut politik bebas, mereka kata Sudah nasi menjadi bubur Barulah terhege-hege nak buat keputusan, kata mereka Sudah berlaku perkara yang menyebabkan bersatu kehilangan enam kerusi parlimen Barulah berusaha pula nak jumpa fadilah untuk bincang peruntukan ahli parlimen Yang menghairankan netizen ialah kenapa tidak buat dulu, kata mereka Ketua Perikatan Nasional PN Datuk Seri Takyudin Hassan Akan berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusuf Pada 13 Jun ini berhubung peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang Takyudin berkata, beliau akan berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri itu Bagi mewakili ketua pembangkang Katanya setakat ini, ahli parlimen pembangkang Tidak diberitahu mengenai peruntukan berkenan Dan perjumpaan yang akan diadakan itu adalah bagi Mengetahui perkembangan hal berkenan Difahamkan mereka sudah berbincang dalam kalangan parti-parti kerajaan perpaduan Mengenai peruntukan ahli parlimen Kata Takyudin, kita nak tahu apakah syaratnya Dan selepas itu, kita akan bincangkan Sama ada boleh akur atau tidak dengan syarat yang diberikan itu nanti Katanya pada sidang media selepas mesyuarat agung tahunan PAS Kawasan Kota Baharu kali ke-57 Yang dirasmikan Ketua Dewan Ulama Netuk Ahmad Yahya di Dewan Perniagaan Cina di sini hari ini Mengulas lanjut, Takyudin yang juga setiausaha agung PAS berkata Pemangkang meminta kerajaan perpaduan agar melaksanakan apa yang sudah dijanjikan Kata beliau sebelum ini, PN tidak pernah berjanji Malah tidak ada dalam manifesto mengenai peruntukan kepada ahli parlimen Pakatan Harapan PH Dan PN dan ia diagihkan sama rata iaitu sebanyak 3.5 juta setahun bagi setiap parlimen katanya Media sebelum ini melaporkan Draft Memorandum Persefaman MOU Peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang yang sedang dirangka Akan memberi tumpuan kepada usaha membangunkan dan memulihkan ekonomi negara Demi kesejahteraan rakyat Fadila dilaporkan sebagai berkata Draft MOU itu akan diberikan kepada pembangkang untuk dinilai sama ada Terdapat keperluan untuk perbincangan lanjut Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda tentang isu kali ini Perlukah Anwar Ibrahim meluluskan peruntukan kepada pembangkang? Anda tanyalah diri sendiri Walaubagaimanapun ada, netizen kata Anwar Ibrahim perlu meluluskan peruntukan bagi menyeimbangkan pembangunan Malaysia Supaya tidak ada kerusi parlimen ataupun kawasan parlimen yang ketinggalan Walaubagaimanapun, menurut para penganalisis politik Mereka mahu supaya uang peruntukan itu tidak diserahkan kepada wakil rakyat Tetapi diserahkan terus kepada pihak baik yang berkenan Supaya tempat dan fokus untuk pembangunan dapat dijalankan dengan lebih bersasar Dan tepat tanpa ada unsur penyalahgunaan, penyelewengan atau sebagainya Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Selamat malam, salam jetrah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazelin Unity Channel Ini status terkini, keputusan terkini, nasib terkini Enam ahli parlimen bersatu yang telahpun nekat untuk tetap menyokong Anwar Ibrahim Ramai penganalisis politik mengatakan bahwa mereka tidak akan dilucutkan daripada Kerusi mereka sebagai ahli parlimen Dan ramai juga yang mengatakan bahwa sia-sia saja bersatu memecat mereka Kerana bersatu tidak akan berjaya mendapatkan kerusi itu semula Hal ini kerana kata beberapa penganalisis politik Mereka tidak lompat parti Mereka masih setia bersama bersatu Cuma tujuan mereka menyokong Anwar Ibrahim adalah untuk mendapatkan peruntukan Kawasan parlimen mereka Dan pengakuan daripada mereka juga mengatakan mereka masih setia bersama dengan parti bersatu Saudara-saudara sekalian, tindakan parti bersatu memecat mereka hanyalah satu kerugian besar Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul akan menetapkan ketetapan mengenai Status enam ahli parlimen bersatu mengikut peruntukan sedia ada Dalam Akta Anti Lompat Parti 2022 dan Pelembagaan Persekutuan Siapa yang menentukan status enam ahli parlimen bersatu ini Timbalan Perdana Menteri Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata Pihaknya pada masa ini masih menunggu Keputusan Johari jika notis pengesongan enam kerusi itu dibawa ke sidang Dewan Rakyat akhir bulan ini Kita serahkan perkara ini kepada Budi Bicara yang dipertua Dewan Rakyat Dan tunggu perbincangan atau persidangan parlimen pada hujung bulan ini katanya lagi Ahmad Zaid Hamidi berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Perasmian Sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokisional TVET Negara 2024 Di Institut Latihan Perindustrian Kuala Langat hari ini Terdahulu Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin Memaklumkan Keahlian wakil rakyat partinya yang tidak mematuhi arahan kepimpinan Terhenti serta merta Sementara itu Ketua Penerangan Bersatu Datu Razali Idris dilapor berkata Parti tersebut akan menghantar notis kekosongan kerusi Selepas keahlian enam ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Negeri Adun Digugurkan secara otomatik akhir bulan lalu Jelasnya Notis kekosongan itu akan dihantar Kepada setiausaha Dihantar oleh setiausaha agung bersatu Datu Sri Hamzah Zainuddin Kepada Johari Manakala notis kekosongan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sleklang Akan dihantar kepada yang dipertua Dewan Undangan Negeri Selangor Lau Weng Shen Dalam tempoh terdekat Enam ahli parlimen itu ialah Ahli Parlimen Bukit Gantang Datu Syed Abu Husin Hafiz Fasal Zahri Kecik Jeli Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan Dan Datuk Doktor Zulkaperi Hanapi Tanjung Karang Selain adut seadun selat Klang Datuk Abdul Rashid Ashari Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa ikuti terus Apa status dan juga nasib enam ahli parlimen bersatu ini Pemendapat Anda semua Adakah Anda juga sependapat Dengan para penganalisis politik Yang menyatakan bahwa Tindakan parti bersatu Memecat enam ahli parlimennya Adalah satu tindakan paling merugikan parti bersatu Hal ini kerana Enam ahli parlimen ini Masih setia bersama bersatu Sebenarnya Cuma mereka mahuan peruntukan Kata mereka Enam ahli parlimen ini Menyatakan kesetiaan Masih lagi Masih lagi Bersama dengan bersatu Dan tidak keluar parti Itu pengakuan daripada mereka Namun demikian Apa yang dibuat Mereka sudah pun digugurkan Keahlian parti bersatu Sekian dulu Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye bye Salam jutrah Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Naziling Unity Channel Saudara-saudara sekalian Kali ini Ini paling mengejutkan kita Apabila SPRM Sekali lagi menangkap Jerung besar Yang bagi tak percaya lagi SPRM Akan menangkap Siapa saja Tanpa mengira pangkat Bangsa agama Mahupun Kedudukan Ini buktinya Hari ini SPRM Dilaporkan Menahan Timbalan pengarah DBKL Antara empat yang ditahan Kerana Lindungi rumah urut Pusat hiburan Yang ini Yang ini memang Best Yang ini memang Bagus Rumah-rumah urut Yang ada di Malaysia Tumbuh seperti cendawan Kejap ada Kejap tak ada Serbu malam ini Mungkin tak tahulah Bila lagi akan Timbul balik Seakan-akan Tiada jalan penghujungnya Yang lebih teruk lagi Tak sempat Diserebu Dah tutup Kenapa Ada melindungi Ini buktinya SPRM menahan Timbalan pengarah DBKL Antara empat yang ditahan Kerana Lindungi rumah urut Pusat Hiburan Tak tahulah Apa yang Difikiran mereka Sanggup Melindungi rumah urut Dan pusat Hiburan ini Mungkin Dia punya rasuah Cukup luar biasa Dan mengenakkan Seruhanjaya Pencegahan rasuah Malaysia Menahan reman Tiga penjawat awam Dan Seorang bekas Penjawat awam Kerana Dipercayai Menerima rasuah Secara bulanan Daripada aktiviti Primis perniagaan haram Di sekitar Ibu negara Timbalan pengarah Di Dewan Undangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL Berusia Pertengahan Empat puluhan Itu Dipercayai Adalah Suspek utama Sehingga Disyaki Menerima rasuah Antara Satu ratus Seribu ringgit Hingga Lima ratus Ribu ringgit Secara bulanan Daripada Sendiket Rumah urut Pusat hiburan Serta primis Yang tidak Berlesen Patutlah Sanggup Melakangkan Negara Uang Habuan Yang tidak Kauan diterima Bukan Alang-alang Bukan calang-calang Satu ratus Ribu ringgit Sebulan Hingga Lima ratus Ribu Sebulan Ini Kalau dapat Dua bulan Sejuta Wah Luar biasa Ini yang namanya Sakau Sini sana Ini yang namanya Lintah Yang tak Berhenti-henti Sumber berkata Selain Timbalan Pengarah Terbabit Dua lagi Penjawat awam Yang ditahan Adalah Anggotanya Serta Seorang Anggota Agensi Penguatkuasa Ketiga Ketiga-tiga Mereka Yang ditahan Semalam Direman Selama Tujuh hari Hingga Empatbelas Jun ini Manakala Seorang Suspek Yang juga Bekas Anggota Agensi Penguatkuasa Ditahan Reman Selama Lima hari Hingga Dua belas Jun Dua 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 Terhadap Mereka Semua Suspek Lelaki Berusia Antara Tiga puluh Hingga Empat puluhan Itu Dikeluarkan Magistret Sahril Farhana Ruslan Selepas Menerima Permohonan Dibuat SPRM Di Ibu Pejabat Daerah IPD Dan Wangi Katanya Sumber Berkata Timbalan Pengarah Terbabit Menerima Wang Rasuah Itu Sejak Beberapa Bulan Lalu Wang Rasuah Itu Bagi Membolehkan Primis Primis Perniagaan Haram Berkenan Beroperasi Tanpa Dikenakan Tindakan Pengatkuasaan Susulan Tangkapan Ke atas Suspek Utama SPRM Kemudian Menahan Tiga Individu Lain Kerana Dipercaya Turut Menerima Suapan Dan Berperanan Sebagai Orang Tengah Bagi Mengagihkan Wang Rasuah Kepada Beberapa Anggota Pengatkuasa PBT Katanya Menurut Sumber Itu Lagi Menerusi Tangkapan Ini SPRM Menyita Wang Tunai Lebih 200 ribu Ringgit Selain Barang Kemas Dan 28 Keping Wafah Emas Yang Belum Dikenal Pasti Anggaran Nilai Dan Beratnya Semua Suspek Ditahan Di Beberapa Lokasi Sekitar Kuala Lumpur Dalam Operasi Diadakan Semalam Sementara Itu Pengarah SPRM Kuala Kuala Lumpur Datuk Mohamad Fauzi Hussein Ketika Dihubungi Mengesahkan Tangkapan Terhadap Semua Suspek Berkenaan Kes Disiasat Di bawah Seksyen 17E Dan Seksyen 16E Dalam Kurungan E Akta SPRM 2009 Sekian Untuk Kali ini Jangan Lupa Tinggal Tekan Butang Subscribe Kita Jumpa Lagi Bye Bye